Rentetan roket meluncur dari Lebanon Selatan dan menyasar Galilea di Israel Utara. Ada pun insiden yang menghancurkan Israel itu terjadi pada Jumat 12 April 2024 malam. Rentetan roket meluncur dari Lebanon Selatan dan menyasar Galilea di Israel Utara. Insiden yang menghancurkan Israel itu terjadi pada Jumat 12 April malam. Dalam laporan harian Israel, Ba'arif tembakan rudal besar-besaran ini diarahkan ke Galilea bersamaan dengan sirina peringatan. Serangan ini dilakukan saat sejumlah pasukan udara Israel melakukan latihan dan simulasi guna menghadapi serangan Iran. Laporan tersebut memaparkan sirina diaktifkan di komunitas Dafna, Snir, Hagoshrim, serta pemukiman lainnya. Menurut Ba'arif, lebih dari 40 roket diluncurkan dari Lebanon menuju Galilea. Dan belakangan, kelompok Hezbollah Lebanon mengatakan dalam pernyataannya bahwa mereka telah menyerang Israel Utara dengan puluhan roket Kat Yusa yang menargetkan posisi artileri. Tentera Israel melaporkan bahwa sekitar 50 roket diluncurkan ke Lebanon Selatan menuju daerah Jari Galilea di Israel Utara. Sejumlah roket yang dilesakan ini beberapa diantaranya berhasil dicukat oleh Iron Dome. Namun sejumlah lainnya berhasil menembus pertahanan dan menghancurkan wilayah Galilea. Seperti diketahui, konflik di Temur Tengah ini hingga kini masih memanas. Puluhan ribu orang turut menjadi korban dan berbagai infrastruktur pun turut rusak.